Tadi saya didampingi oleh Pak Momen, Pak Doni. Berserta seluruh jajaran kami berdiskusikan dan kami bersepakat kita akan membuat tim Project Management Officer bersama untuk memastikan kolaborasi kita, kita terus tingkatkan. Karena memang sesuai dari visi Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto, dimana para wisata adalah salah satu. Ini bagian penting untuk pertumbuhan ekonomi nasional. Dan sudah terlalu lama juga kita ketinggal dengan negara-negara Asia Tenggara. Karena itu kita penting mendukung Menteri Para Wisata untuk mensukseskan program daripada Bapak Presiden. Yang kedua, kami terus di Kementerian BPN mengintegrasikan seluruh tentu komponen yang kita bisa melakukan bersama-sama. Apakah integrasi tadi, transportasi, ataupun infrastruktur untuk mendukung kesuksesan ini. Airport, sawat, hotel, tujuan wisata, dan lain-lain. Dan tentu, Alhamdulillah, kita juga terus menjaga kesuksesan yang selama ini sudah kami jalankan dari Kementerian. Seperti bagaimana Borobudur yang kita lihat sekarang. Tidak hanya menjadi destinasi wisata, tetapi juga religion, ya spiritual. Kita juga sudah sukses bagaimana mendorong Mandalika menjadi sport turisme, salah satu tujuannya. Apalagi juga Bali yang terus kita benahi dengan proyek-proyek baru seperti Brinoa. Untuk krus ataupun kawasan ekonomi khusus. Alhamdulillah, kita terus jaga komitmen ini dan insya Allah hubungan kami dengan Kementerian para wisata memang selama ini baik-baik saja. Wassalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih.